Alhamdulillah Kelotar 21 Asal Malang tiba di Bandara Internasional Juanda pada Sabtu dini hari tadi Salah seorang jama' haji bernama Siti Aminah Abdul Rahman Diketahui telah meninggal dunia di dalam pesawat sebelum mendarat ke bandara Salah seorang jama' haji bernama Siti Aminah Abdul Rahman Diketahui telah meninggal dunia di dalam pesawat sebelum mendarat di Bandara Juanda Dokter tim kesehatan haji Indonesia Hari Budi Setio mengatakan Nenek kelahiran 80 tahun ini sudah mengeluh sakit pasca menjalani armusnah Saat proses pemulangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Siti Aminah merasa mual, lemas, dan pujat Tim medis lantas mewasang infus dan memberikan penanganan lebih lanjut Ketika naik pesawat, pasien dalam keadaan sadar dan normal Dengan tetap memakai infus di bawah pengawasan tim medis Saat masih berada di dalam pesawat, pasien mengalami penurunan kesadaran Hingga nyawanya tak tertolong 40 menit sebelum 40 menit sebelum naik Belum mendarat Itu tiba-tiba kami ketahui jama'ah sudah Mengalami penurunan kesadaran Dan waktu itu Kita Baringkan langsung kita baringkan Pasang oksigen Karena di pesawat ternyata juga disediakan oksigen untuk Bantuan Terus kita lakukan penataan laksanahan untuk pasien dalam penurunan sadar Berdasarkan kartu kesehatan jama'ah haji Almarhumah memiliki riwayat penyakit bronchitis kronis serta jantung bengkak Junasa lalu dibawa ke rumah sakit haji sukolilo untuk divisum oleh tim medis Dan langsung dibawa pulang ke rumah duka RT 02 RW 01 Desa Mojasari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur Ainul Hilmiah CTV Terima kasih telah menonton!